BABUL KORTI Banyak orang itu melakukan transaksi hutang, di sana itu ada banyak bentuk-bentuk yang tidak mendapat legalitas dari syariat Contohnya begini, di sana itu ada banyak praktek berhutang Rp10.000 tapi minta bayarnya Rp20.000, ini kan unik Hutangnya Rp10.000, kok minta bayar Rp20.000, kan unik Jadi menurut Kacamata Fiki, praktek-praktek yang seperti itu kira-kira bagaimana? Legal atau tidak? Sebelum membahas itu, saya akan membacakan sekilas tentang Kordun, hutang itu apa? Bismillahirrahmanirrahim Pengertian hutang secara bahasa itu memiliki arti terpotong Artinya intinya terpotong, apapun itu, itu masuk kategori Kordun, hutang Tapi ingat, itu secara bahasa saja Sedangkan menurut syariat Kordun itu adalah Menjadikan kepemilikan suatu barang agar nanti dikembalikan sesuai nilai harga itu sendiri Contohnya, saya punya uang Rp500.000, kemudian saya hutangkan kepada teman saya Maka Rp500.000 itu, disaya anggap saya menjadikan kepemilikan uang Rp500.000 itu kepada teman saya Agar nanti teman saya itu membayar dengan nominal yang sama, yakni Rp500.000, bukan lebih ya Kalau lebih ini yang dibahas ini Sedangkan di dalam masalah hutang sendiri Itu tentunya ada orang yang berhutang Ada orang yang memberikan hutang Saya tinjau dari orang yang memberikan hutang dulu Orang yang memberikan hutang, itu hukumnya sunnah Hukmuhu al-ikrod sunatun Memberikan hutang, hukumnya sunnah Kenapa kesukur sunat? Lianna fihi i'anatan ala kasfiqur bin makhru Karena ketika kita memberikan hutang kepada teman saya Atau orang lain, hukumnya sunnah Karena ketika kita memberikan hutang Kita dianggap membantu orang lain Menghilangkan kesedihan orang lain Menghilangkan kesedihan orang lain ini Kita sunat untuk menghilangkan kesedihan orang lain Karena ada suatu hadis begini Wallahu fi'awnil abdi Makanal abdu fi'awni akhihi Pertolongan Allah akan selalu menyertai hambanya Selama hamba itu masih mau menolong saudaranya Sehingga memberikan hutang itu hukumnya sunnah Jadi saya sarankan Kalau kalian, kalian semua Atau kita, kita semua Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Baik di dunia ataupun akhirat Maka solusinya Kita harus menolong sesama hambanya di dunia Karena pertolongan Allah itu Ada sebabnya Allah membantu manusia Yakni Allah akan membantu kita Sebab kita membantu orang lain Kita tidak bisa meninggalkan hukum sebab ini Hukum adi ini Sudah kebiasaan tidak mungkin kita hindari ini Cuma Dari hukum sunat ini Tidak semuanya sunat Kita harus lihat dulu Orang yang berhutang itu siapa Tidak semerta-merta kita sunat memberikan hutang Kalau andaikan orang yang berhutang itu Orang tukang sabu Atau orang tukang sabu Tukang minum homer Apakah kita itu disunatkan memberikan hutang Kepada orang yang tentunya Andaikan saya memberikan hutang 500 ribu lah contohnya Dipastikan uang 500 ribu itu Akan di Akan di blind up ya Ditaserupkan atau dialokasikan Kepada hal-hal yang diharamkan oleh syariat Contoh Nantinya uang 500 ribu akan dibelikan homer Dijadikan mabuk-mabukan Dan lain sebagainya Dalam kondisi seperti ini Memberi hutang Itu hukumnya haram Haram Karena begini Kenapa kok haram memberi hutang Ketika kita yakin Hutang tersebut Uang tersebut Akan dialokasikan kepada perkara haram Seperti Akan digunakan Membeli homer Karena rasionalnya Karena Di dalam masalah itu Kita dianggap Membantu Kemaksiatan yang dilakukan orang lain Mereka bermaksiat Karena siapa? Karena Kenapa Karena kita Karena kita yang memberi uang Kepada mereka Hingga akhirnya mereka Membeli homer Akhirnya kita dianggap Membantu Dalam kemaksiatan Ketika kita membantu Kemaksiatan Yuk kita juga haram Syarikat ini Fil maksiat Kita dianggap Satu atau Sama dalam kemaksiat Oke Ataupun Ada pun dalam Iktirotnya Kita berhutang Uhukmul iktirot Kita berhutang sendiri Kita boleh-boleh saja Bahkan haram kita berhutang Ingat Ini haram Kalau kita berhutang Dan kita yakin Kalau kita berhutang Kita tidak akan bisa bayar Maka ini Berhutang pada kondisi seperti itu Kita haram Tidak boleh berhutang Sehingga Dalam berbisnis harus tegas Orang yang memberikan hutang Harus tegas Siapa orang yang berhutang dulu Sehingga uangnya itu Nanti akan kembali lagi Tidak semoro-moro Kita memberikan hutang Kepada orang yang sudah Diyakini tidak akan memberikan hutang Sekarang Ketika di dalam hutang Sebagaimana Keterangan pertanyaan di depan tersebut Bagaimana hukumnya Ketika memberikan hutang Dengan persyaratan Agar nanti Dibayar melebih nominal Yang disemakati awal Yakni hutangnya Contohnya Memberikan hutang 500 ribu Kok minta bayar 600 ribu Bagaimana hukumnya Ini kalau dalam Islam Itu ada yang namanya hukum riba Riba Ada istilahnya ribel kordi Riba di dalam masalah hutang Ribel kordi itu Dalam kitab mu'innya dijelaskan Maksudnya ribel kordi itu adalah Pihak penjua Pihak pemberi hutang Memberikan persyaratan Ketika dia melakukan hutang pihutang Agar nanti membayar dengan nominal yang lebih Maka persyaratan-persyaratan yang dilakukan Pada waktu dia berhutang Ini yang mempengaruhi kehadap akad hutangnya Artinya hutangnya Berakibat fatal Yakni fasit Kalau kata kitabnya itu fasit Artinya rusak Akadnya tidak sah Dan yang terjadi adalah riba Berarti nominal yang lebih itu Yang disaratkan oleh pemberi hutang Itu akan berakibat riba Karena Alasan yang disampaikan oleh ulama Kenapa kok riba? Karena sangat logis Maudu'ul kordi Atau esensi Subtansi dari hutang itu sendiri adalah Al-irfak Memberikan belas kasihan Memberikan belas kasihan Kemurahan kepada orang lain Sehingga dari subtansi ini Kalau diberikan persyaratan Maka subtansi ini Yakni memberikan kebahagiaan Atau kemurahan kepada orang lain Akan hilang Akhirnya karena subtansi ini akan hilang Maka persyaratan-persyaratan Yang diadakan pada waktu akad Hutang-biutang Seperti halnya Memberikan hutang 500 Dengan persyaratan Membayar dengan nominal lebih Ini tidak diperbolehkan Terjadilah hukum riba Riba yang terjadi dalam hutang Rasulullah sangat melarang riba yang seperti ini Karena tujuan hutang itu Yang memberikan belas kasihan Kok malah kita Memberikan beban kepada orang Dengan membayar nominal yang lebih tinggi Sehingga Dari efek riba ini Ada satu efek yang paling bermakaruh Kalau kita sering Melakukan transaksi yang seperti ini Memberikan api Mengambil bunga yang Memambil bunga Seperti makan barang riba Efeknya itu kembali kepada kita Contoh Kita memberikan hutang kepada orang lain 500 ribu Kemudian kita minta bayar 600 ribu Maka Hasilnya itu kan riba Karena ada persyaratan Hasilnya riba itu Kalau kita makan Maka efeknya itu adalah Mempengaruhi terhadap Ibadah kita Sehingga Kalau kita melakukan ibadah Kalau kita melakukan ibadah Tidak bisa husu Maka jangan salahkan siapa dulu Kita harus fokus Kita harus introveksi diri Muhasabatun nafsik Kira-kira yang masuk kepada Badan kita Yang masuk kepada perut kita itu apa Halal atau haram Ini yang penting Jangan salahkan makanannya Jangan salahkan orangnya Ibadahnya jangan disalahkan Tapi salahkanlah orangnya Contohnya begini Ada orang dihidangkan makanan enak Kemudian dia itu punya saryawan Akhirnya dia makan Makanan enak tersebut Dalam keadaan saryawan Otomatis dia makannya Tidak begitu Menikmatilah Karena apa? Karena dia punya saryawan Saya tanya Kenapa dia tidak bisa menikmati Jangan salahkan makanan di depannya Yang enak-enak Makanannya tetap enak Hanya saja Dirinya yang bermasalah Akhirnya membuat makanannya Juga bermasalah Sama seperti ini Kalau kita melakukan ibadah Tidak bisa khusuk Jangan salahkan ibadahnya Ibadahnya tetap enak Tapi yang berpengaruh itu adalah Makanan yang masuk Riski yang masuk pada perut kita itu Karena kita sering melakukan praktek-praktek riba Akhirnya kita makan riba Efeknya apa? Yuk kita males ibadah Kita sering marah kepada yang lain sebagainya Karena kata para ulama Itu dijelaskan Setiap makanan yang masuk kepada kerut kita Itu akan memberikan tindakan yang sama dengan makanan itu Artinya Kalau makanannya baik Barang halal Maka berefek Kita juga akan melakukan hal-hal baik Kalau yang dimakan adalah hal-hal yang makro Maka efeknya juga kita akan melakukan hal-hal yang makro Sebaliknya kalau barang haram yang kita makan Efeknya kita juga akan melakukan perkara-perkara haram Yang intinya Jangan salahkan ibadahnya Tapi salahkan dirinya sendiri Kenapa kok makan haram? Sehingga ini Kita penting untuk muhasabatun nafsi Intropeksi diri Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Akhir dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih